Standarisasi proses instalasi Pengenalan perangkat parabola Reflektor atau disk LNB arm Disk bracket reflektor Azimut bracket Tiang fokus Sepatu Odu Pipa tiang penyanggah diameter 16 Pipa tiang penyanggah diameter 13 Mounting stabilizer Baut dan mur Proses merakit kaki Odu Pastikan permukaan yang akan dipasang Odu rata dan padat Serta posisi disk parabola tepat lurus mengarah ke posisi satelit Indostar Letakkan sepatu Odu pada permukaan yang akan dipasang Odu Berilah tanda pada bagian sepatu Odu Kemudian mulailah mengebor dengan bor listrik pada bagian yang diberi tanda Pasang DINABOL pada permukaan yang telah dilubangi Kemudian kenjangkan baut DINABOL Pasang tiang fokus pada sepatu Odu Pasang pipa tiang penyanggah diameter 13 pada sepatu Odu Kemudian pasang baut Pasang pipa tiang penyanggah diameter 16 pada mounting stabilizer Atur posisi tiang penyanggah tegak lurus terhadap permukaan Lalu kencangkan dengan baut dan mur Pasang mounting stabilizer Beri tanda pada mounting stabilizer Dan mulailah mengebor di tempat yang ditandai tadi Pasang DINABOL pada permukaan yang telah dilubangi Kemudian buka baut DINABOL untuk dipasangkan kembali pada mounting stabilizer Kencangkan baut DINABOL yang sudah terpasang di mounting stabilizer Pastikan posisi baut dan mur Untuk mempermudah proses pengencangan baut Memasukkan baut dari arah sebelah kanan Dan mur dari arah sebelah kiri Kencangkan mur dengan kunci ring 12 in Proses merakit disk Pasang disk bracket atau reflektor pada bagian belakang disk antena parabola Pasang tiang LMB arm pada disk connecting bracket Kencangkan mur dan baut Pasang azimuth bracket pada LMB arm Sesuaikan pengencangan mur dan baut Untuk dapat mengubah posisi sudut elevasi disk parabola Pada saat pointing Pasang plastik cover atau LMB clamp Pada bagian ujung depan dan belakang Gantian LMB arm Proses pemasangan disk odu ke pipa tiang penyangga Pasangkan disk parabola yang sudah dirakit ke pipa tiang penyangga Lewat pipa bracket yang dihubungkan ke pipa tiang penyangga Sesuaikan pengencangan baut dan mur pada pipa bracket Agar dapat mengubah posisi sudut azimuth disk parabola pada saat proses pointing Pastikan posisi baut dan mur untuk mempermudah proses pengencangan baut Memasukkan baut dari sebelah kiri dan mur di sebelah kanan Pengupasan kabel harus benar dan menggunakan alat pengupasan kabel yang standar Sehingga posisi konektor yang dipasang di kabel tepat dan benar Pada saat pemasangan konektor pada kabel jangan sampai ada kabel ground Atau serabut yang menempel pada bagian inner Hal ini untuk menghindari hasil yang kurang baik Kompres menggunakan compress tool Dan kabel siap dihubungkan ke LNB Proses pemasangan LNB Sudut polarisasi Putar LNB dan sesuaikan dengan sudut polarisasi masing-masing daerah Pasang konektor ke LNB Kencangkan baut LNB Sudut azimuth Arahkan kompas sesuai dengan list parameter di daerah masing-masing Setting azimuth odu dengan menggerakkan posisi odu ke kanan atau ke kiri Setelah mendapatkan arah yang tepat kencangan baut bracket azimuth Sudut elevasi Gunakan angle meter dengan cara ditempelkan ke tiang LNB arm Setting elevasi odu dengan menggerakkan posisi odu ke atas dan ke bawah Setelah mendapatkan sudut yang tepat kencangan baut bracket elevasi Hubungkan kabel RG dari LNB ke dekoder Lalu rapikan kabel menggunakan paku klem Jika ada sambungan wajib menggunakan e-konektor Setelah selesai melakukan proses instalasi odu Lanjut ke proses pengaturan dekoder Pastikan semua konektor yang terhubung ke dekoder sudah benar Pilih pengaturan sistem Masukkan pin Anda Pin awal 0000 Pilih pengaturan satelit Pilih tipe LNB single band Pilih emissivision S1 Pastikan penerimaan kualitas sinyal MER di angka 12 dB atau lebih tinggi Cek tayangan di channel 1 untuk memastikan gambar dan suara diterima dengan baik MNC Vision TV berlangganan nomor 1 di Indonesia Terima kasih Pasang disk bracket atau reflektor pada bagian belakang disk antena parabola Pasang tiap LNB arm pada disk connecting bracket Pencangkan mur dan baut 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 Pada bagian ujung depan dan belakang, digantian LMB arm. Proses pemasangan disk odu ke pipa tiang penyangga. Pasangkan disk parabola yang sudah dirakit ke pipa tiang penyangga lewat pipa bracket yang dihubungkan ke pipa tiang penyangga. Sesuaikan pengencangan baut dan mur pada pipa bracket agar dapat mengubah posisi sudut azimut disk parabola pada saat proses pointing. Pastikan posisi baut dan mur untuk mempermudah proses pengencangan baut. Memasukkan baut dari sebelah kiri dan mur di sebelah kanan. Pengupasan kabel harus benar dan menggunakan alat pengupasan kabel yang standar. Sehingga posisi konektor yang dipasang di kabel tepat dan benar. Pada saat pemasangan konektor pada kabel jangan sampai ada kabel ground atau serabut yang menempel pada bagian inner. Hal ini untuk menghindari hasil yang kurang baik. Kompres menggunakan kompres tool. Dan kabel siap dihubungkan ke LMB. Proses pemasangan LMB Sudut polarisasi Putar LMB dan sesuaikan dengan sudut polarisasi masing-masing daerah. Pasang konektor ke LMB Kencangkan baut LMB Sudut azimut Arahkan kompas sesuai dengan list parameter di daerah masing-masing. Setting azimut odu dengan menggerakkan posisi odu ke kanan atau ke kiri. Setelah mendapatkan arah yang tepat kencangan baut bracket azimut. Sudut elevasi Gunakan angle meter dengan cara ditempelkan ke tiang LMB arm. Pengupasan kabel harus benar dan menggunakan alat pengupasan kabel yang standar. Sehingga posisi konektor yang dipasang di kabel tepat dan benar. Pada saat pemasangan konektor pada kabel jangan sampai ada kabel ground atau serabut yang menempel pada bagian inner. Hal ini untuk menghindari hasil yang kurang baik. Kompres menggunakan kompres tool. Dan kabel siap dihubungkan ke LMB. Proses pemasangan LMB Sudut polarisasi Putar LMB dan sesuaikan dengan sudut polarisasi masing-masing daerah. Pasang konektor ke LMB. Kencangkan baut LMB. Sudut azimut Arahkan kompas sesuai dengan list parameter di daerah masing-masing. Setting azimut odu dengan menggerakkan posisi odu ke kanan atau ke kiri. Setelah mendapatkan arah yang tepat kencangan baut bracket azimut. Sudut elevasi Sudut elevasi Gunakan angle meter dengan cara ditempelkan ke tiang LMB arm. Setting elevasi odu dengan menggerakkan posisi odu ke atas dan ke bawah. Setelah mendapatkan sudut yang tepat kencangan baut bracket elevasi. Hubungkan kabel RG dari LMB ke dekoder, lalu rapikan kabel menggunakan paku klem. Jika ada sambungan, wajib menggunakan E-konektor. Setelah selesai melakukan proses instalasi odu, lanjut ke proses pengaturan dekoder. Pastikan semua konektor yang terhubung ke dekoder sudah benar. Pilih pengaturan sistem. Masukkan pin Anda, pin awal 0000. Pilih pengaturan satelit. Pilih tipe LMB single band. Pilih MSI Vision S1. Pastikan penerimaan kualitas sinyal MER di angka 12 dB atau lebih tinggi. Cek tayangan di channel 1 untuk memastikan gambar dan suara diterima dengan baik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!